ya temanya sih bagaimana kita tua, menua, dan bahagia karena semua orang ya pasti tambah tua kecuali umur biologi saya tambah muda saya tahun 2009 punya usia biologis 46 sejak itu nggak pernah naik jadi itu usia biologi saya tertinggi karena 2009 itu tonggak sejarah dimana saya punya gula 400, 500, HbA1c 11,5 lalu dokter ngancam-ngancam saya gitu ya, nanti ditakut-takutin kalau Pak Jarod nggak kendalikan gulanya diabetesnya nanti buta, important kalau sakit nanti luka, susah untuk kering bisa-bisa diamputasi waduh, ya memang gulanya 400, 500, 500, 600 itu sekadang gimana nggak ditakut-takutin begitu, ya takut beneran nah ale-ale akhirnya saya sekaligus kepalang tanggung ya belajar pola hidup sehat 2009 itu juga saya cari kefir Indonesia nggak ada benihnya sampai titip temen yang ke Turki dan dapat benihnya dari Turki tahun 2009 sampai hari ini ya benih yang sama nggak habis-habis malah berkembang dia tapi pelan sekali berkembang dianya nah, sejak 2009 itu makan sehat maka usianya tentu bertambah ya 2010 ya umur saya 47 tahun tapi usia biologi saya tetap 46 tahun depannya usianya 48 usia biologis tetap 46 terus malah tiap tahun berkurang 1 45, 44 gitu ya singkat cerita, hari ini usia biologi saya 26 tahun mungkin nggak mati-mati nanti ya mati sih tetap mati juga tapi kalau bisa matinya nggak pakai pikun nggak pakai sederung nggak pakai diabetes nggak pakai darah tinggi ya matinya karena tugas di bumi sudah selesai kan kita manusia hidup ini punya tugas di bumi nah kalau orang nggak sadar tugasnya kalau istilahnya Ibu Sinta ya kalau orang nggak sadar-sadar tugasnya ya dikasih surat cinta dari Tuhan ya stroke begitu stroke nggak bisa ngapa-ngapain ntar geletak di rumah sakit ya itu apalagi apa namanya skala jantungnya diduk-diduk waduh kayak udah mau mati aja baru mikir deh mati kemana gitu ya apa udah siap apa belum kenapa orang sakit pada takut-takut mati ya karena nggak siap kalau udah siap mati kayak Gavrila kemarin ya mati ketemu Tuhan hidup bersama dengan Tuhan sama aja lah nanti mati hidup-hidup tapi kalau hidup dia mau hidup sehat pola nafas nggak kemo nggak radiasi padahal kanker udah saling empat udah metastase ke paru-paru tapi dia berkata sama Tuhan Tuhan kalau saya hidup saya mau melayani nah itu dia umurnya 22 tahun tuh tapi sudah dewasa nah jangan sampai kita umurnya tambah tua tapi nggak dewasa-dewasa kakek sama nenek rebutan permen rebutan kamar mandi marah-marah waduh sudah tua bikin susah orang gitu ya nah mari kita hidup ini ya sehat jiwanya sehat badannya karena kalau jiwanya sehat ya badannya sehat kalau hatinya gembira ya hati gembira obat yang manjur kan Raja Salomo atau Nabi Suleman kan bilang hati gembira obat yang manjur namanya manjur ya semua sakit bisa sembuh jadi yang susah itu bukan sembuhnya yang susah itu gembiranya ya kan gimana gembira Pak suami kayak setan Pak bangun tidur dari setan Pak mau tidur dari setan Pak maksudnya saya peluk pasangan meluk setan dong gitu ya jadi akhirnya orang menikah pacar yang sakit kan ada jurnal namanya honeymoon effect orang pacaran sehat-sehat orang pacaran itu lagi mau ngapel ya grimis gitu ya kan tanggung ya kalau basah sekalian ya ganti baju ini kan cuma agak-agak basah dikit lalu pacar juga belum lama gitu ya sampai rumah pacarnya ditawani ganti kaos ya maksudnya pinjam kaosnya dia laki perempuan ya sama sih kaosnya tapi ya gak apa-apalah gitu ya gak pesan banget loh dalam hati ya sebenarnya sih agak-agak basah gitu ya ngobrol lagi sejam sampai hampir kering sendiri gitu ya gak masuk angin tuh walaupun pakai bajunya basah ya angkat barang yang gak pernah pegel loh begitu menikah loh sakit semuanya itu yang pegel itu tangannya atau hatinya gitu ya jadi ketika orang menikah itu penyakit datang semuanya jadi penyakitnya yang mana gitu ya ya setan satu itu banyak orang sakit itu sebenarnya gak ada bubanya gak ada virusnya pernah gak ada pergi ke dokter yang udah usia-usia ini kan umurnya udah panjang ya pernah gak selama hidup ini dokter bilang ya sudah sana jalan-jalan luar negeri ntar sembuh itu dokter udah bingung gitu diperiksa ini diperiksa itu gak ada sakitnya gak ada gajah bilang sama anaknya udah bapak diajak aja jalan-jalan sana kalau Kristen ya bawa kajak Israel kalau yang Islam bawa aja aneh Haji ntar sembuh dia bener lu sembuh gitu ya kan pulang ke rumah sakit lagi ya kenapa ya setannya di rumah coba pergi reuni ke teman-teman lama sehat semuanya ketawa-ketawa pulang ke rumah sakit lagi ya setannya di rumah gitu ya makanya ada dalam modul kesehatan ada modul mengenai marriage healing gitu ya gimana caranya mencintai setan gimana pelihara setan gimana kita bisa baik sama orang yang kaya setan gitu loh maksudnya ya nah ketika berhasil seperti itu ya sudah pasti bisa gembira terus mau nanti gembira obat yang manjur kan susahnya bukan sembuhnya ya kan tapi gembiranya kalau gembira itu makan vitamin dikit aja semuanya diseram hatinya kecewa kepahitan susah sedih stres ya vitamin udah mahal-mahal buah mahal-mahal antioksidan mahal-mahal masuk ke perut jadi BAB nah karena itu malam hari ini ya kita akan belajar ya kalau saya bicara hati gembira obatnya manjur ya Pak Jarot Insinyur ngomongin perasaan gitu ya ya sudah kita hadirkan ya Ibu Herianti Satyati ini dosen psikologi kalau teman-teman sering dengar cerita saya mengenai anak-anak saya nah itu dibantu sama Ibu Herianti penanganannya waktu anak-anak saya masih masih umur 5 tahun sekarang mereka paling muda aja ada 28 tahun jadi kalau saya pikir-pikir kenalnya udah 25 tahunan juga gitu ya oke ini Bu Dokter Herianti Satyadi MSI pendiri dari I Love My Psychologist dan juga dosen psikologi yang malam ini akan membawakan materinya silahkan disimak nanti kalau mau bertanya ditulis atau angkat tangan juga boleh ya selamat malam Bu Herianti selamat malam Pak Jarod iya selamat malam malam ini makin muda ya iya makin muda terus gue gak mati-mati nanti makin muda makin muda rambutnya makin hitam mudah-mudahan nanti hitam terus semuanya ya oke jadi bukan di warna ya enggak enggak pakai enggak pakai semir saya takut pakai semir ada racunnya ada hidrosinon turunan merkuri jangankan semir saya pernah pakai apa namanya itu hair tonic ya merek tertentu gitu aja pas QRMA dites ya ada racunnya udah saya bilas pakai ecoensim 10 hari pokoknya kramas ecoensim terus udah racunnya hilang jadi gak berani lagi pakai hair tonic sembarangan ya sudah mudah-mudahan terus makin makin menebal enggak enggak ini jadi rambutnya tuh sebenarnya banyak ada ada perawat rambut yang istri yang dirawat dikasih apa itu namanya sambil dibijuti saya sih gak mau cuma diliatin aja wah Bapak ini sebenarnya rambutnya banyak cuma tipis-tipis Pak gitu bagaimana kalau udah pernah udah pernah rontok tumbuhnya tipis-tipis ya nah itu dia tapi saya gak mau pakai obat macam-macam gak berani dicoba dulu aja hati gembira sama olah nafas siapa tahu nanti balik hitam lagi oke silahkan Ibu Herianti ya terima kasih Pak selamat malam teman-teman semua ini kabar baiknya rambut bisa hitam lagi Pak Jarut mesti bagi-bagi rahasianya apa kabar semuanya sehat-sehat ya mama saya Herianti saya disini mau berbagi tentang bagaimana hidup jadi orang tua yang bahagia disini umurnya ada yang di atas 100 belum ya ya saya sendiri umur saya 64 saya punya papi masih papi saya umur 92 ya semoga saya dapat gen warisan dari genetiknya dia sangat sehat gak pernah ke rumah sakit sampai umur 92 baru ke rumah sakit dua kali wow keren keren oke kita mulai dulu belajar pelajaran kita saya akan share screen teman-teman nasia kita belajar ya sampai umur berapapun manusia harus belajar jadi kita belajar juga malam ini ini judulnya menjadi tua dengan anggun atau menjadi tua dengan anugerah saya lihat di sini ada opa-opa oma-oma saya saya belum jadi opa belum jadi oma belum udah gak punya opa tapi belum jadi oma saya belum punya cucu Pak Jaros cucunya ada berapa ya ya cucunya satu baru umur empat bulan nah selamat oke kita mau jadi orang tua yang gracefully penuh anugerah apa yang kita belajari malam ini saya akan belajar mengajar cepat saja teman-teman nanti kita tanya jawab kita diskusi ya kita ngobrol tentang pengalaman kita menjadi tua pasti semua orang yang di sini tua pengalamannya pasti pengalaman pertama belum pernah tua sebelumnya oke lanjut ke usia atau lansia apa sih itu ternyata menurut WHO ini lansia disebut orang yang sudah mencapai usia 60 tahun ke atas jadi organisasi dunia bilang 60 tahun cukup sudah dibilang jadi usia lanjut nah apa yang terjadi yang paling khas terjadi ketika kita sudah lansia pertama yang paling menonjol dan itu jadi ciri khas kita tua adalah kekuatan fisik yang menurun badan kita kekuatannya turun daya tahannya turun daya tahan terhadap kelelahan daya tahan terhadap gerakan kelincahan kita hilang berkurang ketepatan gerak kita menurun kemudian yang kedua yang berubah adalah kemampuan kognitif itu juga menurun kemampuan kita ingatan kita itu semuanya menurun baik kecepatannya pun maupun kualitasnya nah ini perubahan-perubahan ini nanti jadi masalah tapi nanti kita terus dulu ya ada tipe ada dua tipe penuaan yang pertama ini adalah primary aging artinya penuaan yang proses kemunduran yang alamnya yang tidak dapat dihindari semua orang pasti tua seperti Pak Jarad tadi bilang lama-lama meninggal itu tidak dapat dihindari itu terjadi akibat kerusakan sel-sel pada tubuh secara bertahap dengan bertambahnya usia walaupun berusaha apapun yang dilakukan primary aging ini akan terus terjadi tidak dapat di-stop mungkin ini karena kita pernah minum makan buah pengetahuan yang Tuhan bilang pasti engkau mati nah yang kedua yang disebut secondary aging penuaan sekunder itu proses penuaan yang dikerja akibat penyakit penyakit akibat kekerasan penyakit 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 melakukan kegiatan-kegiatan yang memeras tenaganya tidak bisa menyebabkan secondary aging. Jadi tua sebelum waktunya. Ataupun pola hidup yang tidak sehat. Faktor ini seringkali berada dalam kendali misi yang sebetulnya bisa dihindari. Tetapi kalau sedang. Terima kasih. Sekundari aging ini biasanya terjadi pada orang-orang yang tua sebelum waktunya. Umurnya masih muda, orangnya sudah tua. Sudah bungkur, sudah kecapean. Kalau primary aging itu adalah suatu proses yang alamiah, yang tidak dapat dihindari, terjadi secara bertahap karena bertambahnya usia. Kita lanjut. Nah, ini tren dan faktor harapan hidup. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa rata-rata angka harapan hidup manusia cenderung makin meningkat. Jadi, banyak yang bisa lambat tua dengan sehat. Karena kemajuan teknologi. Faktor yang mempengaruhi itu pertama, nutrisi dan pola hidup lebih baik. Apalagi sekarang sudah ada pola hidup sehat yang dimulai oleh, digagas oleh Pak Jarad. Banyak yang lebih tambah sehat dan banyak yang tambah muda. Banyak yang rambutnya tambah hitam. Sepuan rambut nggak laku. Nah, nutrisi dan pola hidup yang diperbaiki ini akan memperpanjang harapan hidup kita. Kemudian ada kontrol yang baik terhadap penyakit menular. Teknologi medis sudah makin meningkat. Kemudian ada perkembangan ilmu. Itu semuanya menyebabkan kita bisa tua sebelum meninggal. Zaman yang lalu-lalu banyak orang yang belum tua sudah meninggal. Sekarang banyak orang tua yang tidak meninggal-meninggal. Nah, catatannya ternyata setelah itu angka harapan hidup wanita dibandingkan laki-laki itu lebih panjang usia pada wanitan. Jadi lebih banyak oma ketimbang opa. Jadi umur 64,5 tahun populasi wanita itu harapan hidupnya 7 banding 1. Jadi ada 7 oma dibanding 1 opa. Lanjut. Nah, perubahan pada masa langsia. Pertama adalah perubahan fisik. Kekuatan fisiknya menurun. Tidak lagi dapat memenuhi tuntutan aktivitas yang besar. Terus perubahan pada otak. Penyusutan volume dan berat otak terutama pada area frontal cortex di depan sini. Bagian mengolah informasi. Jadi kalau ada informasi baru itu orang tua itu suka agak lama mencernaknya. Kemudian apalagi yang berubah. Perubahan fungsi sensomotorik. Jadi apa yang dilihat dan yang dikerjakan. Penglihatan, pendengaran. Itu menurun pengecapan. Rasa di mulut juga berkurang. Kepekaannya. Kadang-kadang makanan jadi nggak enak. Kemudian penurunan daya. Tahan tubuh. Dan keseimbangan tubuh. Lalu ada masalah tidur. Dan menurunnya aktivitas. Nah, ini perubahan pada masa langsia. Lanjut. Kesehatan fisik langsia. Pertama, status kesehatannya. Tergantung pola hidup sebelumnya. Umumnya langsia melaporkan kesehatan fisik yang baik. Jadi sebetulnya menjadi tua itu tidak mendatangkan penyakit. Sebetulnya sakit yang dimiliki oleh langsia itu sudah dimulai dari usia sebelumnya. Ketika dia masih muda, ketika masih lebih muda, itu sudah punya penyakit. Dan ketika jadi langsia, maka penyakit itu jadi kronis. Sebetulnya tua itu tidak membuat seseorang menjadi sakit. Terus, Yang kedua, kesehatan fisik langsia itu ada riwayat kondisi kronis. Langsia yang memiliki masalah kesehatan, umumnya sudah memiliki riwayat penyakit sejak masa sebelumnya. Masih jantung, diabetes, kanker, stroke, dan lain-lain itu Biasanya datangnya bukan karena tua, tapi karena secondary aging itu ya. Penyalahgunaan tubuh, tidak ada pemeliharaan yang baik, dan tidak disiplin dalam kesehatan. Kemudian, kesehatan fisik langsia juga sering terganggu dengan adanya disabilitas Atau keterbatasan aktivitas akibat kelemahan fisik. Kelemahan fisik, aktivitas fungsionalnya seperti berjalan, naik tangga, mengangkat barang, mulai terbatas. Nah, ini ciri-ciri dari langsia. Kemudian, kesehatan mental langsia. Coba kita lihat di sini. Pertama, langsia mengalami kemasan. Kenapa? Karena ada penurunan kognitif atau perubahan hidup yang signifikan Atau adanya penyakit kronis. Jadi, kalau ada langsia yang sakit, terus terganggu fungsi proses berpikirnya Atau ada banyak perubahan hidup yang tidak bisa diikuti. Misalnya, harus pindah rumah. Atau pindah lokasi tinggal yang membutuhkan penyesuaian. Misalnya, bahasanya beda. Ikut anaknya ke luar negeri, terus bahasanya nggak ngerti. Itu timbul kecemasan-kecemasan yang dialami oleh langsia secara mental. Yang kedua, kesepian. Ini adalah masalah umum yang sering dialami oleh langsia. Kenapa? Karena kehilangan pasangan. Atau kematian orang-orang di sekitarnya yang sebaya dengan dia. Kemudian, setelah anak tua dan tidak biasa bersosialisasi sejak muda, maka dia sudah tua makin sulit bersosialisasi. Sulit mendapat teman baru sehingga dia ketepian. Ada tuh filmnya, film karton yang judulnya Up. Ada orang tua yang sudah ditinggal istrinya, kemudian dia sendirian hidup lalu dia berteman dengan anak kecil dan pertemanannya sangat mengharukan. Nanti Bapak-Ibu boleh nonton ya. Ternyata berteman itu tidak memandang usia ya. Jadi jangan kesepian, bertemanlah. Yang ketiga, depresi. Sering merasa tidak berdaya, menghadapi tuntutan diri sendiri. Jadi anak cucunya tidak menuntut, tapi dirinya sendiri menuntut dirinya untuk mampu berfungsi seperti sebelumnya. Jadi dia pengen seperti dulu lagi, padahal nggak bisa, sehingga menyebabkan dia merasa tertekan, depresi. Lalu, dimensia. Ini kesehatan mentalansia sering terancam dengan dimensia. Karena kurangnya aktivitas yang melibatkan proses berpikir, tidak mau ikut memecahkan masalah, atau tidak segan mengambil keputusan karena merasa sudah tua. Ini bisa mendatangkan serangan pada fungsi otak yang disebut dimensia. Tikun. Nah, ini Alzheimer. Alzheimer ini bukan kesehatan, gangguan kesehatan mental, tetapi berdampak pada kesehatan mental. Alzheimer itu adalah disfungsi organ otak yang sering terjadi pada lansia yang mengganggu fungsi hidup sehari-hari. Jadi, ada organ otak yang disfungsi, yang fungsinya menurun karena ada brain sakit pada organ otaknya, ada gangguan di sana, yang mengakibatkan tidak bisa berfungsi mentalnya secara sehat. Oke, kita terus. Kita lihat di sini perkembangan psikosocialnya. Bagaimana seseorang berkembang dari masa bayinya sampai masa tuanya. Nah, ini kita sudah di sini sampai ini. Di mana orang yang sudah lansia ini punya virtue atau nilai hidup itu sudah sampai di atas. Di mana perkembangannya mulai dari masa bayi sampai tua. Nah, di masa-masa tua yang kalau dia berhasil melampaui tahap-tahap kehidupannya dengan berhasil, contohnya ya, masa kecilnya ini dia bisa membangun trust dengan lingkungannya, kemudian dia menjadi anak yang penuh otonomi, bisa mengatur dirinya sendiri, lalu masa-masa sekolahnya dia bisa berliniat inisiatif, masa-masa sekolahnya juga dia bisa berproduktif, kemudian remajanya dia punya identitas diri yang jelas, sudah dewasa dia bisa membangun intimasi dengan pasangannya, kemudian setelah dia dewasa, dia bisa mempunyai generativiti, dia bisa membangun kehidupannya, dan setelah tua dia puas dengan kehidupannya. Dia merasa puas, sukses, dan bahagia. Kenapa? Karena tujuan hidupnya sudah tercapai, dan dia melihat ke belakang, dia melihat sebuah perjalanan hidup yang berhasil, dia bisa sebut dirinya berhasil. Ada yang? Enggak. Di sini dia kehilangan rasa percaya dengan lingkungannya, lalu tumbuh sebagai anak-anak yang pemalu dan ragu-ragu, setelah agak besar dia merasa bersalah, tak merasa salah, terus kemudian jadi inferior, minder. Mungkin Bapak-Ibu kalau saya baca ini, bisa ngecek ya. Ketika saya umur masa remaja, apakah saya bingung dengan peran saya sebagai anggota masyarakat, terus terisolasi, sulit bergaul, terus mandek, enggak ada kemajuan, sampai tuanya jadi kecewa, merasa gagal, merasa putus asa dalam hidup ini. Yang mana itu? Kita merasa seperti itu di dalam usia kita sekarang, tidak datangnya mendadak ya, tapi itu sudah berproses dari sebelumnya. Coba kita lihat kembali kehidupan yang sudah dilalui, dan kita evaluasi. Apakah kita sudah mencapai tujuan hidup kita, jika sudah mendapatkan virtu, kebijakan hidup kita, itu disebut perkembangan psikososial. Jadi manusia bukan sekedar berkembang secara fisik, mental, tetapi juga perkembangan psikososial. Lalu, apa yang terjadi pada lansia? Isu-isu yang terjadi umumnya adalah kita memasuki masa pensiun. Ada yang bahagia menikmati masa pensiunnya, ada yang merasa kehilangan identitas, dan kehilangan tujuan hidup yang ingin dia capai. Karena kok sudah berhenti ya, kok sudah pensiun ya, padahal masih kepengen terus karena rasanya belum selesai. Tapi kalau yang merasa sudah selesai, waktu kerja dia sudah merasa maksimum, sudah mengerjakan apa yang dia bisa kerjakan, ketika dia berhenti di masa pensiun, dia bahagia. Dia rasa dia puas, dia sudah selesai dengan tugasnya. Terus, isu apa lagi? Kehilangan pasangan karena kematian. Ini biasa ya, semua terjadi di dalam masa-masa lansia. Kalau kehilangan pasangan tidak direlakan, maka terjadilah risiko mengalami depresi atau kekosongan dalam hidup. Padahal ini adalah isu-isu yang umum terjadi di usia lansia. kemudian hubungan dengan anak. Anak-anak sudah makin membesar, secara matura akan menjadi lebih memimpin, lebih berfungsi ketimbang kita yang menjadi tua. Nah, kalau tidak punya hubungan dekat dengan anak di tahap sebelumnya, maka pada usia lansia ini sulit membangun hubungan dengan anak. Seperti orang yang sudah siap membangun hubungan dari tahap sebelumnya. Jadi hubungan dengan anak ini bergantung juga pada keharmonisan hubungan pada tahap sebelumnya. Kalau pada tahap sebelumnya tidak harmonis, maka sekarang hubungannya jadi sulit ya. Mungkin ada di antara teman-teman yang merasakan itu gitu ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita bisa betulin ya. Yang keempat, menjadi kakek dan nenek. Pada usia lansia, isu yang paling membahagiakan biasanya ini, menjadi kakek dan nenek. Jadi mengalami kebahagiaan, kepuasan, dan mengurangi risiko mengalami isolasi sosial. Jadi ketika punya cucu, waktu ngomong cucu bisa ketemu sesama nenek, sesama kakek, bisa saling berkenalan, bisa punya teman baru, karena sama-sama mengasuh cucu. Bisa mengalami kebahagiaan dan kepuasan ketika menjadi kakek dan nenek. Sebelum lansia, kita nggak mungkin bisa jadi kakek dan nenek. Nah, bagaimana jadi menua dengan anggun? Kita harus menyadari bahwa proses menua itu adalah sesuatu yang wajar dan alami, tetapi harus menyadari juga bahwa tidak semua orang pasti mengalaminya. Tidak semua orang loh. Ada yang belum tua sudah dipanggil Tuhan ya. Ada yang sudah meninggal ya. Jadi kita perlu menerimanya sebagai sebuah kehormatan. Untuk menjadi tua, menjalani peran kita dalam masa tua, itu adalah sebuah kehormatan yang dipercayakan kepada kita oleh Tuhan. Jadi apa yang perlu kita siapkan? Yang pertama, kita harus menyadari bahwa proses menua itu, menjadi tua itu adalah wajar dan alami, dan tidak semua orang punya kesempatan yang sama seperti kita. Jadi hargai sebagai sebuah kehormatan. Kemudian menerima, menjadi tua. Karena tua itu adalah tahap kehidupan yang paling wajar yang akan terjadi pada setiap manusia. Kemudian apa yang perlu disiapkan? Ini dia, hati yang siap belajar. Bersedia belajar. Karena kita sebagai manusia tumbuh dari masa kecil menjadi dewasa. Nah, itu kita belajar terus. Belajar berjalan, belajar bicara, belajar makan sendiri, belajar di sekolah, belajar terus. Nah, setelah dewasa, kita mengajar, mengajar orang-orang. Setelah tua, kita belajar lagi, belajar menjadi tua. Karena kita belum pernah tua sebelumnya. Dan, kita mau beradaptasi. Beradaptasi di dunia yang lain dengan apa yang pernah kita alami. Dan, beradaptasi dengan tubuh kita yang berbeda dari keadaan tubuh kita sebelumnya. Bagaimana kita menyesuaikan diri dengan tubuh yang baru, yang fungsinya sudah berbeda, berubah. Bukan tubuh yang baru, maksudnya tubuh yang sudah berubah. Kita harus bisa beradaptasi. Saya sendiri mengalami perubahan-perubahan itu dan beradaptasi, sehingga saya masih bisa maksimal melakukan fungsi-fungsi saya dalam kehidupan saya sehari-hari. Nah, bagaimana kita harus menjalani masa lansia kita? Yaitu dengan kerdas. Apa perwujudan kerdas menjalani lansia? Pertama, kita harus bisa anggun untuk bertindak. Penuh anugerah. Ketika kita bertindak, kita terus melatih fisik kita dan menggunakan kekuatan fisik kita dengan mempertimbangkan usia. Jadi, kita tahu diri kita sudah tua, jangan lagi main badminton, tiga set misalnya. Kemudian, adu lari, lomba karung. Tapi kita terus melatih fisik kita menggunakan kekuatan fisik kita yang ada dengan mempertimbangkan usia. Ingat umur. Kemudian, sesuaikan aktivitas dengan kondisi fisik. Contoh, misalnya bawa barang berat. Ya, minta tolong. Sekarang jangan diangkat sendiri. Jangan, ah, tanggung. Biasa juga bisa. Tahu-tahu urat kejepit. dia. Gunakan juga alat bantu, misalnya ya. Minta tolong dibawain. Kalau nggak ada orang, ya bawa pakai alat bantu. Misalnya pakai kereta, gitu, ditarik ada rodainya. Atau dibagi-bagi. Biasanya bawa beras lima kilo sekali angkat, ini dibagi dua. Eh, suruh tukang berasnya, bungkusnya, bagi dua. Biar nanti angkat dari mobil. Jaga cucu. Jaga cucu juga perhatikan kemampuan, pertimbangkan. Jangan punya kemauan besar, tapi kemampuannya kurang. Adik saya baru punya cucu. Kembar. dia biasa menjaga cucu-cucunya sampai umur tiga bulan. Dari lahir sampai bisa berbalik, gitu. Nah, ini dia lupa, nih cucunya kembar. Jadi kerjaannya dua kali, gitu. Wah, dia lupa kemampuannya. Dia tambah dua, cucunya ada dua, gitu. Berbagi sama besannya, nggak rela, gitu. Wah, ini mesti tahu diri, ini. Nggak semua orang selain anggun bertindak, juga kita harus anggun berkata-kata. Bagi orang tua, kita belajarlah berpikir sebelum berkata-kata. Pak, ya harus yang sudah bilang, ya. Katakan nasihat yang perlu. Jangan nasihatin orang yang nggak mau dengar. Jangan kita nggak ngomong ke orang yang nggak dengar, ya. Nanti bilang selewet. Kata-kata kita itu penting. ini keluar lagi, terpuntal lagi, Sudah masuk lagi. Ya, di terputus, tapi sudah masuk kembali. Ya, mungkin off camera lebih barangkali sinyalnya berat. Saya yang off camera atau teman-teman? Ibu. Kalau Ibu off camera, biasanya sinyalnya lebih hemat. Nggak berat. Tapi saya kan mau share screen gimana dong? Saya kasih Pak Jarat aja. Coba sekali lagi aja ya. Kalau Ibu off camera tetap kelihatan kalau share screennya tetap bisa share screen. Cuma Pak Jarat Ibu nggak kelihatan. Cuma kalau sinyalnya lagi berat akan lebih lancar. baik-baik. Baik-baik. Oke. Oke deh. Solusion screennya nggak apa-apa tapi stop video ya. Oke. Ya, bisa. Kemudian katakan apa yang bijak. Nah, ya. Karena yang dibutuhkan dari kita itu adalah kebijaksanaan kita, pengalaman kita. ya. Mereka tidak perlu kekuatan kita, mereka tidak perlu pengetahuan kita, tapi mereka perlu pengalaman kita dan kita mengerti apa yang harus dikatakan itu yang disebut apa yang bijak. Nah, teman-teman ya. Kemudian untuk mengatakan ini semua dan akan didengar, kita harus berpenampilan pantas, sopan, dan rapi. Jadi jangan tentang tua, bajunya acak-acakan, nggak mandi-mandi sampai siang, nggak mau bersifir, itu kurang pantas. Lanjut, apa yang mesti dilakukan masalahnya, anggun bersikap. Seperti apa itu? Bersedia, terus belajar. Jangan berhenti-berhenti belajar. Kemudian, belajar rendah hati dari yang mau belajar dari yang muda. Mau ya, Bapak-Ibu, apalagi mau belajar untuk pakai gadget, pakai HP. Mau dong belajar dari cucu. Buka YouTube. Kita buka YouTube, mau dengar saat dulu, mau dengar nyanyian-nyanyian yang enak, lagu-lagu yang enak. Belajar dari cucu. Mesti mau. Nanti kadang-kadang cucunya kurang sabar, kita tetap sabar. Kemudian, mau terus berlatih untuk menambah pengetahuan. Kita tahu di otak kita itu ada yang namanya neuroplasticity, di mana otak kita masih bisa dilatih untuk menguasai hal-hal baru. Jadi, jangan takut, walaupun tua, kita tetap bisa pinter. Lanjut, selain anggun bersikap, kita juga bisa harus anggun beremosi. Kenakanlah sikap hati yang selalu bersyukur. Bersyukur, saya bisa tua, bersyukur, saya bisa mengalami hidup tahun ini udah 64, saya bisa 74, bisa 84. Seberapa yang dikasih Tuhan, bersyukur. Kemudian, legowo. Artinya, mau menghadapi perubahan-perubahan dalam hidup itu tidak tidak sempit hati, tapi bisa menerima itu semua sebagai bagian dari hidup. Perubahan adalah hal yang biasa, sejak bayi sampai dewasa, hidup selalu berubah, sampai dari dewasa sampai itu perubahan itu tidak berhenti. Kita bersikap bergowo, artinya kita tidak kaget-kaget, kita tidak marah-marah dengan perubahan-perubahan itu. Yang ketiga, ikhlas. Ikhlas, melepaskan hal-hal yang sudah lewat, yang kita gagal, maupun berhasil, kita lepas semuanya, kita hadapi yang di depan. Nah ini akan membuat teman-teman lansia akan beremosi yang kesehat dan anggun. Selanjutnya, kita mau juga anggun berteman. Bersikaplah ramah dan hangat. Jangan mengeluh, mengeluh, menggerutu, tidak puas dengan kehidupan atau mengeluh, mengeluh karena sakit dan apa yang diinginkan tidak dituruti. Jadi ngomeng, mengeluarkan kata-kata yang tidak enak didengar. Orang-orang males ketemu kita. Terus peduli dengan sekitar. Jangan peduli sama diri sendiri saja. Sakit. Peduli pada kesakitannya, pada kesejahteraan sendiri-sendiri. Tidak peduli sama lingkungan. tapi kita peduli pada sekitar membuat kita merasa sehat. Kalau kita fokus pada diri kita ketemunya banyak penyakit. Kemudian menghargai orang lain dan mau mendengarkan. dalam tangguh-tanggu sudah tua yang muda itu bapak ibu cuekin. Kamu kan masih muda tahu apa. Tapi kita mau mendengarkan orang lain, kita mau menghargai mereka. Dengan begitu kita juga dihargai dan didengarkan. Nah ini dia. Tidak melulu mengelus atau komplain. Biasanya kalau orang sudah tua sakit-sakitan atau merasa terbatas mulai mengeluh. Setiap kali ketemu orang datang sakitnya yang dikeluhkan, keadaannya yang gak enak dikeluhkan. Sehingga orang jadi males ketemu kita. Tapi kita masih belajar bersikap ramah. Kita tanya sama dia. Kamu udah makan? Apa kabar kamu? Sehat kamu? Jadi jangan aduh omah sakit nih bumbungnya udah berapa tahun nih terus dokter gak tembuk-tembuk obatnya udah gini gitu. Kita lupa menanyakan keadaan orang. Sehingga kita tersesan tidak peduli dengan orang lain. Yang ke-enam ini yang paling penting anggun spiritual. Apa itu? Selalu mengingat Tuhan. karena kita sebentar ini mau ketemu dia. Kemudian mengaitkan segala sesuatu dengan Tuhan sebagai sutradara kehidupan. Apa itu artinya? Artinya percaya bahwa setiap perjalanan hidup kita ada kaitannya dengan Tuhan. Tuhan yang buat itu semua karena dia adalah perancang hidup kita. Berikutnya kita memaknai semua peristiwa kehidupan adalah di dalam rencana Tuhan yang membawa kebaikan. Jadi baik kita gagal maupun kita berhasil kita anggap itu sebuah rencana yang indah dari Tuhan. Kita tahu bahwa semua yang terjadi itu bukan kebetulan tetapi ada perancangnya ada sutradaranya. Dengan begitu kita tidak lagi punya alasan untuk menyesali diri atau merasa diri gagal tetapi kita tahu bahwa semua yang baik dari Tuhan dan semua yang tidak baik juga dari Tuhan kita belajar bahwa semua itu mendatangkan kebaikan bahwa bahwa yang tadinya kita anggap tidak baik kita maknai sebagai satu hal yang Tuhan adakan supaya kita tahu yang baik ada yang tidak baik ada kita bisa menghargai yang baik dan kita bisa belajar dari yang tidak baik dan itu semua mendatangkan kebaikan kita sukses jadi lansia yang anggun yang penuh anggun kesimpulannya pertama menjadi lansia adalah merupakan sebuah kehormatan karena tidak semua orang bisa mengalami menjadi lansia kemudian yang diperlukan adalah kekuatan untuk menghadapi perubahan menuju selesainya hidup pada akhirnya hidup kita akan selesai dan perubahan perubahan menuju selesainya hidup bisa kita hadapi dengan kekuatan karena kita tahu bahwa hidup menjadi lansia itu adalah sebuah kehormatan yang ketiga menjadi tua tidak harus sakit tidak harus bingung tidak harus buruk emosinya bisa menjadi tua yang bahagia dan sehat kalau terlanjur punya penyakit tidak usah terbebani sama penyakitnya tetapi kita harus bersyukur kemudian lansia adalah masa untuk berdamai dengan Tuhan dan diri sendiri artinya kita mulai mendekatkan diri kita pada Tuhan ada hal-hal yang kita sembunyikan dari dia kita akui kita bereskan pesan-pesan cinta yang seperti Pak Jalut katakan itu dibaca baik-baik dan dibereskan hutang hutang yang perlu diakui itu diselesaikan dengan baik datang pada Tuhan dan berdamai juga dengan diri sendiri ada hal-hal yang dulu mungkin teman-teman tidak bisa terima dari dirimu ada orang yang membenci diri ada yang tidak bisa memaafkan dirinya nah ini adalah waktunya untuk berdamai menerima dirimu apa adanya menerima peristiwa-peristiwa yang pernah kau alami terima dengan berdamai dengan dirimu kemudian menjadi tenang karena semuanya sudah diungkap dan dibereskan lanjut yang kelima kita dapat memilih menjadi tua dengan anggun jadi artinya anggun itu tidak otomatis tapi perlu menjadi pilihan kita punya sikap hati penuh syukur itu menjadi pilihan kita sehingga kita menjadi tua dengan anggun Bapak Ibu rangsia anggun itu tidak otomatis tetapi itu adalah satu hal yang kita dapat usahakan dan kita bisa pilih dan kita bisa hidup di dalamnya begitu Anda baru saja mempelajari sesuatu yang penting dan berharga selamat Anda tidak melewatkannya begitu saja senang sekali kita sudah belajar bersama terima kasih saya kembalikan malam acara oke terima kasih Bu Her Yanti Satyadi lengkapnya terima kasih Bu Her menyampaikan mengenai dari sisi psikologis rangsia sehat mental mental berarti jiwa pikiran perasaan kehendak diantaranya gampangnya karena kalau misalnya kesehatan mental definisinya panjang lebar tapi artinya hatinya sehat perasaannya sehat pikirannya sehat menjadi tua itu pasti tapi menjadi bijaksana itu pilihan idealnya semua yang terjadi dalam hidup ini penderitaan sakit mungkin yang susah penolakan ditolak pasangan ditolak anak-anak mungkin anak-anak gak nolak kita mereka sibuk sudah dengan pekerjanya masing-masing anaknya masing-masing lalu bapak ibu sebagai opa-oma saya sekarang udah opa punya cucu kita kan sayang banget sama cucu kita pengen beliin ini pengen beliin itu belum tentu anak mantu itu senang karena dianggap kita memanjakan ya ditolak lagi itu mau berarti susah amat mau berbuat baik susah amat kalau kita sensitif gampang kesinggung gampang marah udah penyakit datang semuanya jadi itu harusnya memang kalau idealnya penolakan membuat kita dewasa sakit-penyakit bikin kita dewasa kesusahan bikin kita dewasa penderitaan bikin kita dewasa bahkan Raja Salomo Raja Daud juga berkata bahwa suatu saat orang-orang orang tua akan membanggakan penderitaannya betul gak coba Bapak Ibu yang gede umur pernah gak bilang sama anak cucu dulu nih opa waktu muda sekolah jalan kaki dulu nih opa ngeritis perusahaan yang kamu warisi sekarang ini udah miliaran waduh opa ini makan bubur gak pakai lauk sehat juga gak sakit gak malnutrisi semangatnya itu loh hati gembira obat yang manjur kalau gembira itu tubuhnya keluar endorpin endorpin itu endogenesis morfin kalau serotonim kalau dopamin kalau oksitosin kalau melatonim sama itu singkatan-singkatan dari berbagai jenis narkoba alam morfin morfin kan narkoba tapi kalau dibuat oleh diekstrak dari tanaman dari kimia menjadi racun dalam tubuh tapi tubuh produksi sendiri itu obat jadi sebenarnya endorpin itu singkatan endogenesis morfin sama juga serotonim dopamin itu sebenarnya nama-nama kimia tapi kimia tubuh seperti kalau dari buah-buahan namanya fitokimia nah itu diproduksi oleh tubuh kalok nah kalok kaloknya ini ya kalau gembira endorpin merasa diterima serotonim cinta kasih melatonim kalau bapak ibu udah umur tapi masih bisa terangsang itu dopamin antusias itu adrenalin sebaliknya perasaan-perasaan negatif kalau menurut dokter Tang Sudyen ya hormonnya hormon negatif maka sebenarnya ujung-ujungnya itu ya sekali lagi kesehatan itu akan sangat dipengaruhi oleh perasaan dan pikiran sambil nunggu pertanyaan saya cerita ibu saya dipanggil Tuhan umur 84 kalau bapak saya 86 bapak saya itu umur 70 masih ngelamar pekerjaan bikin surat lamaran jadi umur 55 waktu itu ya zaman itu 55 udah pensiun sebagai kepala sekolah SD lalu pindah ke kepala sekolah dari negeri ke sekolah yayasan katolik umur 65 disuruh pensiun ngelamar jadi penilik kebudayaan 70 disuruh pensiun ngelamar jadi pegawai ngelamar jadi pegawai di museum Radia Pustaka Kota Solo lalu Mbak Hadi di Kamping Hitam kan bapak saya menggantikan menjadi kepala museum udah tak lentek itu museum isinya barang antik udah tua-tua yang jaga juga sudah tua itu sampai umur 86 bulan depan meninggal itu bulan sebelumnya masih kerja masih setir mobil saya belikan mobil ya cuma mobil jelek aja kenapa yang listrik ditabrak mundur nabrak maju nabrak dikasih sopir gak mau aku yang bayar selama selama tidak minum obat anti rasa sakit obat-obat yang menekan rasa sakit nanti yang rusak injel itu saya setuju banget dengan dokter yang bilang begitu ibu saya gak cuci darah tapi yang saya mau ceritakan kalau ibu saya itu ketat sekali makan minumnya itu pakai 3G jamnya jenisnya jumlahnya jam 8 itu ditawari getuk belum saatnya ngemil satu jam lagi jadi makan pagi jam 7 atau setengah 7 ngemilnya jam 9 makan siangnya jam 12 ngemil sore jam 3 makan malam jam 6 udah jam 7 datang bakmi yang disukai lewat jamnya jadi makannya itu disiplin baik jenis jumlah dan jamnya tapi tiba-tiba saya dengar kabar ibu saya masuk rumah sakit gulanya 600 kenapa ini makannya 3G jenis jumlah dan jamnya jujur saya cerita adik saya itu narkoba jadi saya bukan dari keluarga yang baik-baik ya bapak ibu keluarga saya kacau kenapa adik saya narkoba karena bapak saya selingkuh jadi waktu bapak selingkuh adik saya marah dia membunuh bapak saya lalu akhirnya malah adik saya ditangkap polisi adik saya kecewa dengan bapak saya dia kuliah nggak selesai lalu jadi narkoba udah singkat cerita ya bapak ibu saya sudah boleh pernikahannya tapi adik saya udah telanjur narkoba jadi kalau adik saya ditangkap polisi ibu saya masuk rumah sakit gitu jadi kalau adik saya ditangkap polisi ibu saya masuk rumah sakit itu itu kan bukan faktor makan makan yang ketat faktor apa coba masuk rumah sakit bulannya melonjak ya pikiran melonjaknya nggak karu-karuan lagi ya gimana namanya anak ditangkap polisi namanya ditangkap polisi itu kan urusannya panjang belum lagi kalau nggak segera dikeluarkan dibayar dikeluarkan ya dikebukin narkoba lagi ya udah panjang itu ceritanya tapi dari situ saya tahu betapa pentingnya pengaruh perasaan pada kesehatan singkat cerita ya ibu saya itu nangis-nangis kalau dalam bahasa Jawa itu ya adikmu masuk rumah sakit terus ya adik saya saya bawa ke Jakarta ganti istri saya stres kenapa karena orang narkoba itu bisa bikin mujijat teman-teman ya mujijatnya itu yang ada menjadi tidak ada gitu loh jadi TV kemarin ada radio kemarin ada kenapa nih nggak ada ada orang narkoba kalau sakol kan barang-barang dijualin jadi kalau kalau Tuhan itu bikin mujijat ya yang tidak ada menjadi ada gitu kan orang narkoba dibalik gitu ya yang ada betul-betul tidak ada waduh gimana ini bawa ke Jakarta istri yang stres balik ke seluruh ibu yang stres ibu sama istri itu kan buah sih kalau mahkamah silap apa sih ada pokoknya buah itu coba bapak-bapak kalau ditanya sama istri pilih aku atau pilih ibumu bingung kan jujur ya kan jujur bingung ya kan bingung makanya diem aja istri yang barah diem aja gimana kamu gitu kan diem aja gimana satu setan satu ibu wah aduh itu puci gurusannya udah ya singkat cerita akhirnya adik saya tuh sembuh ya saya bawa ke Amerika karena dia gak bahasa bahasa Inggris kalau bisa bahasa Inggris bahaya di Amerika malah ketemu bandar internasional karena dia gak bisa bahasa Inggris saya bawa ke Amerika tak titipin temen saya yang punya restoran di sana tinggal di basement sakos-sakos di basement satu tahun malah langsung putus total dengan narkobanya ya sembuh sembuh pulang ke Solo bisa bikin rumah beli bisa wah ibu saya malah akhirnya di masa tua ibu saya ini lucu temen-temen saya sukses merantau ke Jakarta adik saya sukses merantau ke Bogor kan gitu kan jadi akhirnya tuh yang merawat orang tua saya pada masa tuanya tuh ya yang mantan narkoba itu jadi saya gak tau dengan bapak ibu disini kalau anaknya sukses sukses semuanya jangan-jangan anak saya tiga nih untung satu balik itu udah pengen udah mau ke balik ke Australia lagi gitu punya anak pinter sukses pas satu dua di Singapura satu di Australia pusing juga ternyata anak sukses semuanya tuh jadi semuanya ada masalahnya masing-masing ya anak pinter ada masalah anak sukses ada masalah wah anak berhasil semuanya merantau semuanya kalau ibu saya tuh bilang enggak sama saya ya rot gitu ya ya aku seneng duitnya sekokokwe sehingga mau pengen aku ya yang sehingga pengen aku tuh adekmu sehing mendem gue kustialah kalau yu hape ya anak lima siji dikai mendem beneran yang ngendih harapnya ngendih orang iso anda tau artinya ya Tuhan tuh kok baik banget ya punya lima anak yang satu dibikin narkoba sehingga gak sukses gak bisa kemana-mana akhirnya yang merawat masa tuaku ya yang mabuk itu yang mendemui adekmu makanya tadi Bu Herianti bilang kalau kita sudah berumur tuh kita perlu memaknai kehidupan memaknai apa yang terjadi kita memberi makna pada setiap peristiwa termasuk peristiwa yang kita gak inginkan ya kalau ibu saya pasti gak pengen dong anaknya narkoba gitu kan ya pengen semuanya anaknya insinyur dokter master dokter gitu kan waduh anak-anaknya muncul televisi muncul televisi gak pernah pulang jadi ya saya gak tahu masalah teman apa Bapak Ibu apa yang dihadapi tapi kita belajar untuk memaknai apa yang terjadi dari sudut pandang yang baik bahkan mungkin suatu saat kita akan mensyukuri apa yang dulu kita gak inginkan apa yang kita gak inginkan kita akhirnya bisa mensyukuri karena semua cerita itu ada ujungnya dan ujungnya adalah pada masa lansia pada masa kita semuanya mungkin masih ada yang belum lansia tapi kita kan bergerak ke arah itu ujungnya seperti yang dari Ibu Haryanti katakan ujungnya adalah kita semakin dekat dengan Tuhan sebelum kita dipanggil kita masih di bumi ini tapi makin dekat tergaul dengan Tuhan merasakan pertolongan Tuhan saya bangkrut ya sedih lah ratusan miliar habis tapi begitu sekarang ini udah kan udah 3 udah hampir 4 tahun sejak bangkrut ya sampai sekarang gak kekurangan malah merasakan pemeliharaannya tuh pemeliharaan Tuhan itu sempurna hidup dari minggu ke minggu bulan ke bulan ya sekarang sudah bangkit lagi walaupun gak seperti yang dulu tapi ya mulai bisa nabung supaya nanti gak usah ngerepotin anak-anak ya namanya anak-anak ya sukses-sukses tapi tetep aja punya rencana mau bangun perusahaan anaknya sukses di Singapura ya tapi di Singapura beli apartemen ya mahal juga jadi sebenarnya di masa tua pun kita akan belajar untuk mandiri untuk dewasa ya oke teman-teman silahkan kalau ada yang bertanya saya ngoceh begini sambil nunggu ada yang nulis ini kalau ada yang bertanya silahkan atau raise hand juga gak apa-apa ya silahkan kalau mau angkat tangan bagaimana kita intinya apa tema kita kalau bisa sesuai dengan tema ya sehat secara mental secara jiwa dan juga akan berdampak secara tubuh pada masa lansia makin tua makin bahagia makin tua makin bijaksana oke kalau belum ada yang bertanya ganti saja yang mau tanya ke Bu Heri yang diombong ada di sini ya saya akan tanya Bu Heri Bu Heri saya mau tanya tadi kan saya mengatakan kita tuh harus belajar memaknai kejadian-kejadian yang terjadi nah masalahnya kan susah ya kalau peristiwa itu gak dikehendaki peristiwa yang jelek peristiwa yang tidak baik ada tips gak gimana sih cara belajar untuk memaknai apa yang terjadi mengambil hikmah dari peristiwa yang terjadi ada tips-tipsnya gak Bu kalau secara psikologis atau secara secara teorinya gitu atau praktisnya juga boleh ya sebetulnya itu gak perlu tips juga ya karena dalam perjalanan hidup kita tuh Tuhan sudah menyiapkannya waktu kita mengalami peristiwa-peristiwa buruk itu umur kita mungkin mungkin baru 40 atau 50 60 cara kita berpikir masih sudah berbeda dengan ketika sudah 80 70 80 cara kita berpikir itu sudah mulai mengerti kita sudah bisa mengambil jarak dari pengalaman-pengalaman buruk itu ketika kita baru meninggal pasangan kita misalnya rasanya sedih kehilangan rasanya dunia berhenti di situ kayak gak ada harapan lagi tapi berjalannya waktu kita mulai punya pengalaman bahwa oh saya bisa juga menyelesaikan persalahan-persalahan sendiri saya bisa cari uang sendiri saya bisa dapat pertolongan dari teman-teman sikap-sikap orang yang di sekitar jadi berbeda lalu merasa kuat dan sebagainya kemudian setelah tua kita memandang peristiwa itu sebagai satu peristiwa yang ada anugerahnya ada kebaikannya jadi yang saya katakan tadi berdamai dengan masa lalu berdamai dengan diri sendiri berdamai dengan Tuhan banyak orang yang mengalami hal-hal yang buruk itu memusuhi dirinya karena dianggap gagal mencegahnya kemudian juga memusuhi Tuhan bertanya mengapa karena kalau tanya Tuhan ditanya mengapa kan gak pernah jawab kan suruh jawab sendiri mengapa sampai akhir sampai sendiri gak dijawab kan itu nanti kalau udah tua baru tahu oh ini maksudnya nah itu adalah tipsnya pertama itu Pak berdamai dengan masa lalu berdamai dengan Tuhan berdamai dengan diri sendiri bahwa apapun yang dialami tidak perlu bermusuhan dengan siapapun tetapi melihat apa yang baik dari situ itu tips yang paling sederhana yang paling bisa dikuasai oleh semua manusia berdamai dengan masa lalunya saya banyak mengalami ketemu pasien-pasien yang punya masalah kejiwaan karena dia gak bisa menerima masalah lalu dia gak bisa berdamai dengan masalah lalu dia tetap menyesali mengutuki kenapa itu harus terjadi sehingga dia kecewa dengan kehidupannya ada satu pasien saya yang mau 79 baru meninggal kemarin bukan kemarin sih kira-kira dua bulan yang lalu dia dalam hidupnya tidak bisa tidak bisa menerima pengalaman dia bahwa ibunya menikah lagi sedangkan dalam masa dia menjalani kehidupan dia sudah jadi berkat buat banyak orang dia punya tanah besar dia sumbangkan jadi sama wakaf buat orang-orang dikubur di daerah situ sampai jadi namanya Al-Apal orang mundur ikan musjid pakai nama dia Al-Mama dia Al-Mama dia tetap walaupun dia bukan orang muslim sudah banyak jadi berkat tapi dia tetap masih penasaran dengan kenapa ibunya menikah lagi dengan meninggalkan dia sampai akhirnya ketika dia menjelang meninggalnya ketemu saya kita cerita tentang masa lalu itu sudah selesai kalau bisa dirubah lagi gimana kalau kita terima saja kalau sekarang terbukti tanpa ibu kamu bisa sukses dan punya istri yang sangat menyayangi dia mulai dia mulai dengan cara baru sehingga dia bisa berdamai dengan masa larunya dia bisa berdamai dengan dirinya dan yang terutama dia bisa berdamai dengan Tuhan ketika mencapai masa itulah dia mulai siap untuk dipanggil penyakitnya banyak tapi gak mati-mati pengen mati-mati tapi ketika dia berdamai sama Tuhan dia mulai relaks mulai suka dengan keadaannya lalu dia siap dipanggil ada pertanyaan yang di private saya bacakan ketika memasuki masa pensiun pertama takut kedua mulai merasa tidak berarti ada saran bagaimana caranya supaya merasa berarti ketika kenyataannya sudah gak banyak peran yang dijalankan keberartian seorang manusia itu bukan karena perannya tetapi memang karena dirinya sendiri jadi bukan fungsinya bukan fungsinya seseorang membuat dia jadi berharga misalnya dia bisa kerja dia bisa lakukan ini bisa menghasilkan uang bukan tetapi lebih karena karakter kualitas dirinya sehingga dia berharga bukan karena dia bisa kerja tetapi karena dia kerja dengan jujur dia jadi pribadi yang bisa mengasihi orang lain bisa menjadi berkat bisa menjadi penolong buat orang lain itu yang menjadikan dia berharga bukan karena dia bisa kerja karena pada satu hari semua orang akan berhenti bekerja karena tidak bisa melakukannya karena fisiknya sudah tidak memungkinkan jadi jangan menilai dirimu dari apa yang bisa kamu kerjakan tetapi bagaimana kamu mengerjakannya pada waktu itu ketika kita bisa mengerjakannya dengan baik banyak orang yang bisa belajar dari pekerjaan kita dan kita ketika pensiun kita bisa menilai jadi kita jadi terladan buat orang lain itu yang menjadi keberhargaan nah banyak orang yang takut karena dianggap bekerja itulah yang menjadi sumber keuangannya sumber rejeki padahal kita tahu sumber rejeki itu datangnya dari Tuhan nanti Tuhan akan memberikan penghidupan tanpa harus bekerja di tempat itu saya mendengar cerita Pak Jarod sangat terinspirasi sampai satu bulan sebelum meninggal baru berhenti kerja kalau ada orang yang bisa menjalani kehidupannya seperti itu kenapa kita enggak kalau kita lihat bahwa Tuhan bisa periharaan orang dengan caranya enggak perlu kita memikirkan cara yang kita bisa pikirkan tapi biarlah Tuhan yang memikirkan kita biarkan diri kita menjalani kehidupan dengan karakter yang baik sehingga banyak orang yang berpikir bahwa kita ini orang yang berharga yang ada yang bisa mereka punya di dalam kehidupan bermasyarakat kita jadi berkat dicari karena kebijakannya bijaksana dicari karena nasihatnya dicari karena kata-katanya dan saya enggak pernah lihat ada orang tua yang terlantan tidak diberi makan karena sudah tua dan enggak bisa kerja yaudah mati aja Pak Asma sih ada yang Tuhan kirim untuk memelihara dan pekerjaan tidak harus tadi ya pekerjaan atau peran bukan tidak harus yang menghasilkan uang atau berupa pekerjaan tapi memberi nasihat pun juga sudah peran ya memperhatikan anak tujuh juga sudah peran di tetangga istilahnya mungkin kayak ya di lingkungan di masyarakat di keluarga di level manapun jadi penasehat menasehati itu juga sudah sebuah peran atau bahkan bisa juga dengan mengenang peran-peran masa lalu pun juga membuat kita merasa berarti juga kan ya Bu ya kita ingat kebaikan Tuhan dalam hidup ini saya pernah lihat satu orang tua ini ini film tapi ini kisah nyata ya di video saya dikirimkan saya lihat ada seorang bapak dia seorang akuntan yang cukup berhasil di dalam dalam karirnya pensiun di usia 80 lebih 82 gitu dia setiap hari pergi ke rumah sakit anak ini di luar negeri ya rumah sakit anak lalu dia minta izin sama rumah sakit untuk menggendong atau memeluk bayi-bayi yang menderita sakit yang sakit yang 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 membuat bayi itu bisa mati gitu lalu dia keluk seti jam kira-kira dia nyanyi dia nyanyiin buat bayi itu dia datang kecuali satu minggu tiap hari dia peluk satu dua bayi untuk dia beri semangat hidup itu ada sebuah peran dia lakukan itu voluntarily tapi dia kemudian dapat penghargaan dari orang tua si bayi karena ada bayi-bayi yang tiba-tiba tumbuh daya tahan tubuhnya dan bisa tertahan melewati kritis-kritis penyakitnya orang tuanya berbagi berkat gitu buat dia tadinya dia lakukan itu memang sebagai mengisi waktu dia dan dia lakukan itu dengan semangat untuk berbagi hidup bukan untuk cari uang tapi dia dapat uang akhirnya oke terima kasih teman-teman silahkan kalau ada yang mau bertanya kita masih punya waktu 10 menit pertanyaan langsung boleh ditulis juga boleh mau raise hand juga boleh kalau ada silahkan bagaimana menjadi tua bahagia manual bersama atau kalau mungkin ada yang sudah single bagaimana single happy karena memang tidak mudah menghadapi kehilangan mungkin ada yang mudah yang tidak mudah juga ya tergantung ya kalau misalnya suami istri saling membenci punya pasangan jahat yang minta ampun gitu ya suaminya meninggal misalnya gitu mungkin nangis sehari kali ya pas ada kamera iya Pak mungkin teman-teman yang sudah kehilangan tahu ya karena ketika ada pasangan yang meninggal yang jahatnya keesetan pun nanti setelah meninggal yang muncul itu semua kebaikan yang yang setan-setannya semua hilang lupa gitu ingatnya baiknya semua bahkan yang yang jelek pun dirindukan ya jelek dalam hati misalnya saya dengar ada orang yang suaminya tuh usil gitu suka suka kentut depannya dia suka begitu kehilangan gitu dia kayak aduh gak ada yang kentutin lagi iya semuanya jadi baik gitu kenapa karena hatinya mungkin sudah memaafkan ya ada yang kalau belum memaafkan masih penasaran itu kelihatan marahnya tapi itu memang problemnya dia bukan problem hubungan mereka problemnya si pasangan yang ditinggal misalnya si istri ditinggal suami itu problemnya si istri yang tidak bisa memaafkan sehingga masih ngomel tentang keburukan suaminya tapi kalau dia sudah memaafkan semua yang buruk itu hilang misalnya kalau orang yang punya penyakitnya panjang punya kesempatan untuk dimaafkan kecuali yang mati dengan dadak jadi kalau teman-teman yang paling bahaya kalau orang meninggal pasangan itu punya penyesalan merasa bersalah seandainya saya lebih perhatikan dia seandainya saya memaafkan dia lebih awal mungkin dia nggak meninggal kata seandainya itulah yang membuat banyak orang yang merasa bersalah itu yang berat menghadapi banyak kan orang-orang lansia itu kalau sama pasangannya ditinggal karena marah kemudian meninggal perasaan bersalah itu yang akan menjadikan beban buat dia gil itu yang tak tertanggungkan beratnya itu yang perlu dibantu untuk memaknai dengan cara baru kata seandainya itu bisa membunuh bisa membuat masalah kejiwaan yang cukup cukup berat oke masih ada waktu kalau mau ada pertanyaan satu orang kalau ada yang mau pertanyaan silahkan kalau nggak ada kita akan akhiri kalau nggak ada kita akan akhiri dengan pesan penutup tapi kalau masih ada boleh satu orang angkat tangan atau mau ditulis silahkan sebentar saja kalau memang tidak ada ya tidak apa-apa ada Pak Yudani oke saya buat bisa unmute ya sebentar Pak Yudani silahkan sebentar ini saya set supaya bisa unmute ya silahkan Pak malam Pak Garot malam dokter gini saya pernah ngalami suatu keadaan sangat temah sekali tanpa sebab saya juga bingung ternyata saya akhirnya ke dokter SPJ dikasih obat dia bilang itu untuk mengatur keseimbangan cairan otak ya itu lumayan lama juga bisa hampir 6 bulan pelan-pelan dia hilang itu kenapa bisa begitu ya ketemasan ketakutan yang berlebihan tapi akhirnya dikasih obat untuk SPJ penenang tapi hilang saya punya teman psikolog dia bilang zaman sekarang ini gak bisa nampak obat jadi sepertiga obat sepertiga konektif apa 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 oke ngomong-ngomong itu pakai obat biasanya psikiatri ya bu ya itu hilang semuanya tuh tapi pelan kenapa bisa begitu saya bingung juga tuh apa karena saya awalnya orangnya pencemas dari awalnya kecemasan itu dimulai dari dipelajari oleh orang itu manusia itu usia dua tahun saya juga kalau naik pesawat itu takut kecemasan kecemasan itu banyak ini banyak penampilannya jadi pertama cemas itu akan membuat seseorang akan bisa mengalami panik dikatakan orang panik kan kemudian bisa jadi fobia bisa jadi takut sendirian banyak bentuknya munculnya akarnya itu namanya kecemasan itu biasanya dari si yang tadi saya tunjukkan itu ada trust mistrust yang si bayu itu masih masih masalah usia 0-2 tahun itu ada pengalaman ditinggal sendirian untuk cukup waktu yang lama dimana sudah membutuhkan orang lain memeluk biasanya itu kan masa bayi itu enggak ada jadi muncullah rasa mistrust rasa tidak percaya pada lingkungan biasanya kecemasan dimulai dari situ kalau enggak mungkin dalam perjalanan hidup pernah melihat kekerasan pernah mengalami kekerasan juga atau merasa ditinggalkan biasanya itu kecemasan yang terus-menerus itu setelah dewasa usia remaja biasanya hilang dipendam terpendam hilang karena pertumbuhan fisik pertumbuhan kecerdasan dan segala macam itu menutupi kecemasan walaupun masih ada tapi tidak tidak menonjol tidak banyak tidak mengganggu banyak sekali gitu atau terus-menerus mengambang kecemasan yang ada terus sekarang umur berapa Pak 67 67 ya biasanya muncul karena faktor usia fisik kita sudah malam tapi saya terakhir kejadian itu 3 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu sampai tengah malam itu pengen keluar dari rumah nyetir sendiri keliling-keliling itu baru pulang baru bisa itu cuman saya masih masih bisa tidur gitu loh ya ya itu bagusnya sih karena mungkin baru ya baru terasa lagi nah memang bagusnya sih kalau udah kecemasannya nggak diketahui sebabnya sebab nggak tahu lagi sebabnya kenapa nggak sadar gitu secara psikologis memang baiknya sih minum obat supaya nggak tambah besar kecemasannya setelah minum obat baiknya sih Bapak pergi ke psikolog untuk di terapi psikologis yang terapi omong-omong itu tadi jadi ketika minum obat kecemasannya ditekan maka yang harus dibongkar itu penyebabnya dan dibereskan kalau nggak nanti obatnya berhenti biasanya nanti muncul lagi kalau dalam keadaan terpekan kalau keadaan terpekan biasanya muncul lagi dan Bapak harus minum obat lagi karena akarnya masih ada di dalam alam bawah sadar jadi kalau misalnya Bapak ada waktu sudah kecemasannya hilangin bereskan dengan terapi nanti sudah saya jalankan oh udah ya udah ketemu temen saya itu psikolog juga dia ya lumayan juga sih banyak pengalamannya ya nanti setelah ketemu apa apa sebabnya itu bisa dikelola yang saya bilang tadi berdamai dengan masa lalu apa sih itu gitu udah sekarang saya udah 67 saya sudah lebih dewasa saya sudah bijak saya sudah punya pengalaman hidup saya tahu apa artinya itu dan saya bisa menyelesaikannya dengan baik gitu sama seperti kita melihat dulu sesuatu yang sesuatu lihat orang itu besar tinggi karena kita masih kecil sekarang kita jadi orang tinggi besar dan kita lihat orang itu saya sama saya gak perlu takut sama ya seperti itulah kira-kira kesadaran yang kita mesti peroleh dari masalah kita dulu kita anggap itu masalahnya besar melakutkan mungkin menyulitkan menyebalkan tapi sekarang kita juga mengerti ketika kita memberi makna yang baru yang kita bisa terima maka masalah itu sudah bukan masalah lagi tapi sebuah pengalaman yang perlu kita syukuri bahwa kita pernah mengalami dan mengatasi gitu Pak Yudanan ya kalau menurut psikiatri dia bilang karena keseimbangan hormon di otak itu gak seimbang jadi obat dia untuk seimbangin terus saya berlanjut dengan teman saya yang psikolog itu justru psikolog itu yang nganjurin untuk ke psikiatri untuk minum obat dengan masa tertentu akan tuntas dia bilang jadi saya yakin dengan itu dalam omongan dia jadi saya jalanin dan ternyata bener iya iya bener Pak memang pikiran kita yang pikiran yang salah itu akan memicu kimia otak yang tidak seimbang karena tubuh kita gak tahu itu beneran apa cuma pikiran jadi dia bereaksi reaksinya itu memicu aktivitas otak yang tidak perlu sehingga mengganggu keseimbangannya dan itu perlu obat-obatan yang bisa membantu keseimbangan itu bisa dicapai dengan begitu Pak Yudana bisa siap untuk menjalani terapi psikologisnya tapi kalau otaknya lagi tidak seimbang di terapi psikologis gak bagus gak efektif iya gak percaya jadi iya 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 bener pikiran kita jadi negatif karena kita tidak cairan otaknya lagi gak seimbang setelah saya ikutin dia makan obat terus teratur-teratur sering ngomong-ngomong juga lama-lama udah lepas semuanya iya jadi biasa lagi sudah tadinya matem-matem takutnya bisa matem-matem memang kecemasan itu menular jadi makin lama makin banyak gangguannya sampai kita adjustment diri kita sendiri wah gue sakit ini nih gue sakit ini nih ke dokter penyakit dalam detensi sampai lebih dari 200 padahal saya tekanan darah rendah jadi dokter itu udah nunggu gini-gini wah tam-tam akhirnya setelah di EEG normal bingung juga dokternya kebingungan padahal saya waktu itu sangat cemas sangat temas nah baru setelah saya psikolog saya tanya gini-gini kenapa dia anjurin ke psikiatri nah setelah jalanin apa yang dia sarankan ternyata udah tuntas yang penting bapak sekarang yang penting bapak sekarang tahu kenapanya kenapa terima kasih Pak Jarum ya oke Bu Herjandi silahkan untuk closing statement penutupnya ya teman-teman untuk jadi untuk menjadi lansia lanjut usia itu anugerah karena gak semua orang bisa panjang umur banyak yang menjaga sakit penyakit tak kecelakaan tapi kalau bisa sampai usianya panjang itu adalah pemberian Tuhan jadi nikmatilah pengalaman-pengalaman baru bersama Tuhan cepat atau lambat hidup kita akan selesai jadi jangan terlalu mencemaskan hal-hal yang belum belum ada dan tidak ada tapi jalanilah hidup yang bahagia seperti kata Pak Jarum obat yang manjur adalah hati yang gembira jadi gembira setiap hari berbahagialah selama menjalani hari-harimu kalau fungsi tubuh fisik pikiran berkurang itu adalah wajar nah justru itu satu hal yang berjalan kompatibel jadi fisiknya menurun saat berpikir juga menurun bayangkan kalau fisiknya masih aktif masih kuat pikirannya mundur atau sebaliknya fisiknya sudah lemah otaknya masih tajam masih mau ini mau itu jadi menurut saya Tuhan adil Tuhan buat itu menjadi menurun bersamaan sehingga kita cocok jadi menjalani masa tua kita bersama Tuhan dunia sudah tidak menarik lagi tetapi kita mulai mengarahkan hati kita kepada Tuhan yang di atas daripada kita merepotkan membingungkan atau terlalu memikirkan dunia mungkin itu Pak Oke terima kasih Bu Heryanti terima kasih teman-teman kita belajar dari sisi psikologis untuk kita bisa bahagia ketika usia makin menua karena bahagia itu juga yang membuat kita bisa lebih sehat secara fisik karena memang manusia itu jiwa tubuh nyawa roh boleh dikatakan selama hidup satu kesatuan kalau sudah mati terpisah nyawanya lepas dari tubuh tapi selama hidup itu satu kesatuan yang akan saling pengaruh selamat malam sampai jumpa nanti di yang camp September sampai jumpa di camp yang sudah lewat camp pasca camp akan ada sesi-sesi tambahan nanti diimumkan selamat malam sampai jumpa lagi selamat menikmati